Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Tiofam Oke pada hari ini kita akan sedikit mereview mereview kolam pemijahan ikan nila ya teman-teman jadi seperti ini penampakan kolam pemijahan untuk ikan nila ya teman-teman jadi untuk setelah kita panel warfa itu kolam kita bersihkan sampai benar-benar tidak ada yang tertinggal ikan-ikan liar ataupun larva yang sudah berukuran besar teman-teman setiap pinggiran kolam dirapikan lagi lumpur-wumpur dinaikkan ke atas agar pemijahan selanjutnya bisa lebih optimal ya teman-teman jadi sekitaran pinggiran kolam ini selalu digali yang mana tujuannya agar ikan mudah untuk bersarang ya teman-teman karena biasanya untuk ikan nila ini bersarang di pinggiran pinggiran kolam sini teman-teman oke mungkin sekian video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati